Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Nasuh Ibn Al-Ibar Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munab Biara Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 54 ini Pada makolah nomor 54 ini tentu mengandung tiga nasihat Wa kila al-ibadatu hirfatun wa hanuduha al-kholmatu Wa ro'osu maliha at-taqwa wa ribuha al-jannadu Wal makolatu utai makolah al-rabi'atukang nomor 4 Yang nomor 54 Kira dendawakan al-ibadatu utai ibadat Jadi menurut Ibn Hajar Al-Asqolani Bahwa ibadah itu ya profesi Profesi kamu apa sih? Ibadah kepada Allah SWT Matalah mantab lah jos tenang Emak sabun tegesa kasat Nganpul di jihadin saking di jihad Jadi kalau kebetulan bagi Anda yang lagi nganggur nih Belum punya kerjaan misalnya yang rutin Maka ibadah lah Karena apa? Ibadah itu sejatinya adalah pekerjaan Ini adalah profesi biar nanti Allah SWT Yang menggaji profesi ibadah kita Wahanu Tuhan utawi tokone ibadah Ikku al-kholwatu perseban Aih dukanu hati geseh utawi tokone ibadah Ikumu hadithat sirri Jadi kalau tadi bahwa ibadah adalah profesi Lalu tokonya apa? Tokonya ada khulfah Berdua dengan Allah dalam tanah petik Tentu saja berdua dengan Allah Maksudnya kita sholat malam Gak ada orang yang tahu memuji kepada Allah Lalu itulah tokonya ibadah Kita puasa Nah ada orang yang tahu kalau kita sedang puasa Nah tiga-tiga di khulfah Jadi kalau ibadah adalah profesi Lalu tokonya adalah khulfah Lalu harta Pangkalnya harta Pokoknya harta itu ada tak Takwai asru halin ibadah Ditegas asalah ibadah Ikku syanadun nafsi menjaga Nafsu ammasyakim barang Tastahikku bihin nafsu batu bin fi'lin awtar bin Nah jadi kita itu harus menjaga diri kita Supaya tidak terjurumus di dalam dosa Dan supaya terus-menerus mau menjalankan perintah Allah Itu adalah tak Waru kuwa Huha ku tahu Keuntungannya ibadah itu al-jana itu surga Nah setelah kita punya profesi ibadah Buka toko Lalu punya harta yang banyak itu dari ibadah tersebut Maka pada akhirnya kita punya keuntungan yang bernama surga Aida Rusawab Tugas saya utahwi Bumai Walsan Wama Fik Ya jadi suka ya Jadi bagi anda Buat motivasi saja Yang kebetulan sedang nganggur ya Dalam tanah penting Gak usah putus asa Karena ada profesi Yang sangat luhur Ada toko yang sangat besar Ada harta yang sangat banyak Yang berupa ibadah Ibadah mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobban minna Inna ta'anta sami'ul alim Wattub alayla Inna ka'anta tawwabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu anna ilah ilah anta Astagfirullah wa adubu ilaih Wa maafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!